Halo guys, saya akan menjelaskan cara maintenance generator hao Joko Energi yang memang perlu dikuras setiap 3-6 bulan sekali. Model yang lama ini masih menggunakan tabung reservoir yang bening, kalau yang model CE-5100S itu sudah menggunakan tabung biru. Ini reaktornya, ini reservoir, ini tabung akumulator. Nah, ini PWM, ini PWM digital ya, dalam paket itu biasanya menggunakan PWM analog, kalau digital seperti ini bersifat funksional ya. Supaya lebih mudah. Jadi baut ini dibuka dulu, ini dibuka, kemudian ini dibuka juga pakai obeng plus, seperti ini. Ya, gunakan obeng plus, untuk membuka baut ini. Skrup ya. Yang positif ini dipindahkan ke sini. Dilepas saja. Ini dilepas. Tandain ya, dilepas. Kita pasangkan. Kemudian yang positif ini juga dilepas. Ini. Bisa. Kemudian, kita akan memasukkan tegangan positif dan negatif secara terbalik, tapi secara langsung tanpa melalui PWM ini. Makanya kita cari plusnya langsung, ini. Ini plus dan min langsung. Plus ini adalah, ini kita tarik ya. Ini kabel langsung dari relay yang menuju ke bawah. Kabel yang langsung dari relay ini, kita pasang di negatif. Jadi, ini yang berasal dari relay depan, dipasang di negatif. Ini ya. Ini kan menuju ke bawah. Kemudian, positifnya, kita nyopot yang di sini. Kabel ini. Kabel ini, dari bodi mobil, itu kan larinya di PWM nomor 1 sini. Jadi, kita tarik kabelnya. Kita tarik kabelnya. Ini berasal dari ground. Dari ground bodi. Kita lepaskan. Yaitu kabel ini. Jadi, ini berasal dari negatif ground bodi. Ini. Kita lihat ke bawah. Ini ya, plus dan min. Turun ke bawah. Nah, yang negatif bodi ini. Di sini. Nah, jadi ini adalah kabel negatif. Kabel negatif dari bodi ini, kita pasang di positif sini. Cukup dicepitkan saja juga boleh. Ini kita jauhkan. Kita cipitkan saja. Karena ini sifatnya sementara. Pastikan bahwa ini kencang. Jadi, terminal reaktor positif itu dapatnya negatif. Kemudian ini yang positif dari relay. Jadi, artinya kita akan menjalankan generator HO ini secara terbalik. Tapi, jangan lama-lama ya. Rukup maksimal 3 menit. Tujuannya adalah agar kotoran yang melekat di pelat-pelat ini itu akan terlepas. Terlepas, turun ke bawah. Kita coba dinyalakan. Kita coba dinyalakan. Kita coba dinyalakan. Ini reaksinya. Ini hasil gasnya besar sekali karena tanpa PWM. Asilkan. Kita coba dinyalakan. Kita coba dinyalakan. Jadi produk lama ini Sudah sekitar 5 sampai 7 tahun Kalau 5 tahun kemari Sudah menggunakan tabung yang biru Ya, saya kira sudah cukup Kita matikan Kemudian selanjutnya Terminal ini Kita balik lagi Kemudian kita pasang Negatif ke negatif Tekan saja Kemudian dikencangkan Yang penting jangan terlepas Harus kencang juga Kalau tidak panas Kemudian yang positifnya Kita pindahkan ke Terminal positif Disini Kita kencangkan Sudah hidup Ini dihidupkan Jangan lama-lama Hanya setengah Sampai maksimal Satu menit saja Karena barangkali Ada kotoran Yang balik Ke plat Yang lainnya Ya sudah cukup Kita matikan lagi Kemudian kita lepaskan Ya, jadi ini sudah terlepas Nah, ini nanti kita Bawa ke Kamar mandi Untuk membuang semua air ini Dengan cara membuka Ini Kemudian ini juga dibuka Tutup bagian atas Ini memang untuk Membuang kotoran-kotoran air Kalau sudah terbuang semua Baru kita semprot Pakai air keran dari sini Tapi sebelum kita Buang semua airnya Sebaiknya PWM ini Dilepas dulu Karena Jangan sampai terkena Air Bisa rusak Ini kita Potong pakai Tang potong Lepaskan Kalau Sandinya ada kabel lain Itu biasanya Untuk fan Ini disini Untuk fan Positif Ini untuk fan Negatifnya Kita ikut disini Atau kita pasang Lampu LED Seperti ini Pasang lampu LED Yang dipompel disini Ini positifnya Disini Negatifnya disini Seperti ini Jadi ini positif Ini negatif Untuk lampu LED Juga untuk fan Yang biasanya dipasang Di bawah Fan ini Kita tidak gunakan Karena fungsi fan ini Untuk pendinginan Jika Generator HO Ini dipasang Di mobil sedan Yang ruang bagasinya Tertutup rapat Tidak ada Sirkulasi udara Sehingga perlu Fan tambahan Ini opsional Tapi untuk Yang dipasang Di mobil-mobil Yang pemasangannya Di dalam mobil Sehingga mendapat Pendinginan Dari AC Maka cukup Dipasang disini Dan tanpa Adanya fan tambahan Jika ada Fan tambahan Yang dipasang disini Maka cukup Di hubungkan Positifnya disini Negatifnya disini Ini digital PWM Nah sehingga ini Kita tinggal Buang saja Air kotor Kalau sudah ini buka Ini dilepas dulu juga Boleh untuk membuang Air yang ada Di tabung ini Nanti kita lanjut Ke bagian 2 Terima kasih telah menikmati Terima kasih.